Shalom, apa kabarnya? Puji nama Tuhan, hari ini kita mau memasuki dua minggu lagi, kita akan masuk dalam peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Jumat Agung. Kita memperingati Jumat Agung, di mana tanggal 7 April, 7 April itu Jumat Agung, di mana Tuhan kita, Tuhan Yesus menunjukkan kasihnya, dia menunjukkan kesetiaannya dengan mau mati di atas kayu salib. Dan hari ini kita mau berbicara mengenai beberapa peristiwa, beberapa peristiwa di mana Tuhan Yesus, kemudian dikatakan di sini bahwa, bahwa bagaimana sebelum masuk dalam peristiwa penyalipan, ada beberapa peristiwa yang kita catat di sini, yaitu salah satunya mengenai Yesus yang diurapi. Dan kita mau baca sama-sama dari Markus 14 ayat 3 sampai dengan ayat 9, ya ini bicara mengenai Yesus diurapi. Dan peristiwa ini terjadi beberapa minggu sebelum penyalipan Tuhan Yesus. Kita mau baca sama-sama, ketika Yesus berada di Bethania, kita lihat sama-sama bahwa di rumah Simon Sikusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli walam berisi minyak nerwastu murni yang mahal harganya, setelah dipecahkannya leher buli-buli itu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak nerwastu ini? Ayat 5, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin, lalu mereka memarahi perempuan itu. Kalau kita lihat cerita ini, bagaimana Yesus diundang oleh seorang Simon, orang Simon dikatakan Simon Sikusta, tapi saya percaya bahwa Simon ini sudah sembuh, karena tidak mungkin Simon ini bisa mengundang Tuhan Yesus, kalau dia masih penyakit Kusta. Dan saya percaya, perjamuan pada saat mereka undang Tuhan Yesus adalah perjamuan mengucap syukur, di mana Simon ini sudah disembuhkan dari penyakit Kusta. Dan dia undang Tuhan Yesus untuk makan, dan saya percaya kondisi saat itu adalah ucapan syukur, dan mereka semua mungkin berjamu, mereka makan sama-sama, dan apa yang terjadi? Karena mereka merasakan suka cita, mereka merasakan kebaikan Tuhan, mereka merasakan bagaimana si Simon yang tadinya sudah mati, ya seperti minggu lalu saya katakan, yang harusnya sudah tidak punya kehidupan, tidak bisa sembuh, kemudian dia dipulihkan, dia sembuhkan, bukan hanya fisiknya disembuhkan, tapi apa firman Tuhan katakan di situ, bukan hanya fisiknya saja disembuhkan, tapi sosialnya disembuhkan, rohaninya disembuhkan, banyak sekali hal disembuhkan, mereka diundang Tuhan Yesus untuk datang sama-sama. Dan coba kita perhatikan di sini, bahwa kemudian apa yang terjadi? Pada saat mereka sedang makan, tiba-tiba datang satu seorang wanita, Alkitab dalam Markus ini tidak mengatakan siapa wanita itu, tapi ada yang katakan bahwa itu adalah Maria, Maria saudara dari Lazarus, saudara dari Martha, kita tahu semua bagaimana Maria itu pernah, dia seorang pelayan Tuhan, dia takut sama Tuhan, dan kalau kita perhatikan adiknya Lazarus, itu pernah mati dan dibangkitkan, kita baca sebelum-sebelumnya. Nah, hari itu seorang wanita datang, dia bawa minyak narwastu murni, yang harganya ditafsir mungkin sekitar 300 dinar. Dan apa yang terjadi? Dia pecahkan kepala buli-buli botol itu, dan dia tuangkan, dia urapi di kepala Yesus. Wow. Dan saya yakin, bahwa harum dari minyak narwastu itu, menyebar di setiap rumah itu, dan semua orang fokus. Pasti semua orang akan mau fokus, melihat bagaimana wanita ini, mengurapi kepala Tuhan Yesus, dengan minyak seharga 300 dinar. Mungkin kita bicara 300 dinar itu berapa sekarang? Mungkin puluhan juta, mungkin juga ratusan juta, kita enggak tahu. Tapi minyak itu ditumpahkan, di atas kepalanya Tuhan Yesus. Peristiwanya sangat sederhana. Tapi hal ini, kemudian apa yang terjadi? Orang-orang mulai bisik-bisik. Orang-orang yang intinya ada di dalam rumah, daripada si Monsi Kusta itu, mereka mulai bisik-bisik. Kan begitu ya. Kalau ada orang berbuat baik, dan yang lain juga mulai apa? Merasa, mungkin merasa, ya kalau orang mulai ada yang berbuat lebih, daripada teman yang lain kepada Tuhan, mungkin apa dikatakan yang lain mulai bilang, lebih bagus minyak itu kita kasih sama orang miskin. Ngapain minyak itu kita kasih, hanya dituang satu kali, kemudian tidak bisa dipakai. Bayangkan, kalau kita kasih sama orang miskin. Mereka semua memarahi, mengkritik daripada apa yang dilakukan seorang wanita tersebut. Dan, coba kita perhatikan, kondisi, apa yang terjadi sebenarnya? Kemudian, kemudian setelah wanita itu dimarahin, setelah wanita itu dibuli, dengan orang-orang yang ada di situ, yang notabene orang-orang Kristen, orang-orang yang murid-murid Tuhan, Yesus mungkin salah satunya ada di situ. Mereka datang kepada, kemudian Yesus katakan, no, Coba kita lihat ayat selanjutnya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di situ? Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, biarkan wanita itu mengurapi kepalaku, biarkan wanita itu menaruh minyak narwastu murni di kepalaku. Mengapa kamu menyusahkan wanita itu? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Perhatikan, Tuhan Yesus katakan, apa yang dilakukan wanita itu adalah perbuatan yang baik. Yes, ayat selanjutnya, apa bahkan dikatakan? Kenapa dikatakan, perbuatan yang baik? Yang dia katakan di sini, apa di situ? Bahwa, dia katakan, karena orang-orang miskin, yang kamu cerita lebih bagus minyak itu dikasih oleh orang miskin, daripada dituangkan di kepala Tuhan Yesus, tapi apa Tuhan Yesus katakan? Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka, bila mana kamu menghendaki. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ini satu hal yang menarik saya pikir ya. Ya betul, orang miskin ada, zaman Tuhan Yesus bahkan tahun 2023, banyak orang miskin. Mungkin kalau lihat sebelahmu kiri kanan juga orang miskin yang perlu dibantu. Tuhan bilang, bantu mereka. Ya bantu mereka. Tapi, dengar baik, kata Tuhan Yesus. Tapi aku, tidak selalu bersama dengan kamu. Apa yang dia maksud dengan hal ini? Dia mau katakan, hei, anak-anakku belajar punya prioritas. Saya tidak katakan, kau tidak boleh kasih kepada orang miskin. Tapi Tuhan belajar, belajar bagaimana engkau punya prioritas dalam hidupmu. Bagaimana engkau datang kepada Tuhan. Bagaimana engkau punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Halo? Kadang-kadang anak-anak Tuhan hanya mengikuti, ya, mengikuti, apa yang tanggung jawabnya. Tapi bukan lebih daripada itu Tuhan mau, engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Punya prioritas yang terutama dengan engkau, dengan Tuhan. Halo? Nah, dan apa dikatakan di situ? Ayat 8, ya, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ia katakan, wanita itu telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Wow, ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ayat 9, sesungguhnya dimana saja injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga mengingat dia. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, bagaimana cerita ini latar belakang dari wanita ini datang, bahwa kita mau belajar sama-sama, bagaimana Tuhan katakan hari ini, bahwa apa yang dilakukan wanita itu adalah baik adanya. Tuhan memuji wanita ini yang mengurapi Yesus dengan minyak narawastu. Tuhan membelah wanita ini, Tuhan membelah wanita ini, dia mungkin bukan seorang daftar tamu yang ada dalam daftar yang diundang oleh si Simon Kusta. tapi dia datang kepada Tuhan, dia bawa minyak, dia persiapkan segala sesuatunya. kita mau belajar hari ini apa arti pengurapan daripada seorang wanita ini. Kita mau belajar sama-sama. Yang pertama, kalau kita perhatikan di sini, kalau kita lihat makna daripada pengurapan Yesus dengan minyak narawastu ini oleh perempuan tersebut, supaya kita mengerti arti secara teologis. Kita mengerti bagaimana, apa merupakan makna dari pengurapan ini. Yang pertama, yang pertama, bahwa tanda pengurapan ini merupakan pengakuan, bahwa Yesus adalah Mesias dan Raja. Engkau tahu apa arti Mesias? Mesias artinya yang diurapi. Dan wanita ini mengambil minyak dan dia mengurapi dengan minyak. Di sini dikatakan bahwa memang benar Yesus adalah yang diurapi, Mesias. Dia bukan hanya Mesias, tapi dia juga Raja. Di perjanjian lama, kita belajar banyak Raja-Raja yang mana mereka diurapi sebelum mereka kemudian apa? Mulai bertahta sebagai Raja. Kita tahu dalam perjanjian lama banyak sekali. Jadi kita belajar sama-sama melalui pengurapan. Melalui pengurapan wanita ini. Yesus dikatakan sebagai orang yang diurapi. Mesias. Atau kalau dalam perjanjian baru dikatakan apa? Yesus Kristus. Kristus yang diurapi. Sang penyelamat. Jadi kita membelajar sama-sama bahwa tanda kenapa wanita ini. Saya percaya bahwa roh kudus menggerakkan wanita ini. Untuk mengurapi Yesus dengan minyak darwastu. Coba kita perhatikan. Oleh karena itu banyak Raja-Raja. Masih ingat Raja Saul. Kita lihat Raja Saul diurapi oleh Nabi Samuel dengan minyak. Coba perhatikan. Raja Daud juga diurapi oleh Nabi Samuel dengan minyak. Sebelum dia menjadi Raja. Bahkan Raja Salomo juga diurapi oleh Imam Sadok. Kita bisa baca semua. Bahwa ini tanda bahwa Yesus adalah Mesias dan Yesus adalah Raja. Dan kita melihat bahwa dalam bahkan bukan cuma itu. Yesus juga menjadi imam. Kita tahu imam juga diurapi dengan minyak. Sebelum dia melayani. Makanya masih ingat cerita Harun bagaimana diurapi oleh Musa. Sebagai imam besar. Juga diurapi dengan minyak. Makanya kalau kita perhatikan ya. Imam Sadok juga diurapi menjadi imam oleh Raja Daud. Dan diangkat menjadi imam utama pada Raja Salomo. Coba perhatikan. Jadi pengurapan dengan minyak ini. Merupakan tanda pengangkatan mereka sebagai pemimpin rohani. Dan pengurus baik suci. Oleh karena itu melalui urapan daripada wanita ini kepada Tuhan Yesus. Kepada Yesus. Ini menandakan bahwa Yesus adalah sesungguhnya seorang Mesias. Yang diurapi. Yang kedua kita belajar. Apa arti daripada pengurapan ini? Pengurapan ini bicara mengenai nubuatan. Kalau kau lihat ayat 8. Kalau kita lihat dari 14 ayat 8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Coba perhatikan. Yesus kemudian apa yang dikatakan disitu? Dia mulai bernubuat mengenai dirinya sendiri. Dia bilang apa? Bahwa apa yang dilakukan wanita itu adalah persiapan proses penguburan saya. Bayangkan. Dia tahu semua satu rangkaian menunjukkan Yesus adalah seorang Nabi. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Ini penting sekali. Bahwa bagaimana kita tahu dalam tradisi Yahudi. Dalam agama Yahudi ada prosesi dimana pengelesan jenasa dengan minyak urapan yang suci. Dan ini merupakan satu bagian dari upacara pemakaman yang biasanya disebut tahara. Disebut apa? Tahara. Dan pada saat ini ya. Ini suatu prosesi yang begitu sakral untuk orang-orang yang mati. Mereka mengurapi dengan minyak dari kepala sampai kaki. Ini menunjukkan persiapan daripada orang mati ini menghadapi perjalanan yang baru. Hidup yang baru. Nah dan proses pengolesan minyak ya jenasa ini ya dengan minyak itu dilakukan dengan minyak urapan. Jadi semuanya diolesin dari kepala sampai ke bawah. Semuanya diolesin dengan minyak. Coba perhatikan di sini. Jadi Tuhan mau bilang dengan dia mengolesi aku dengan minyak narawas tuh. Ini persiapan untuk kematian saya. Wow keren ya. Tuhan tahu bahwa beberapa saat lagi, beberapa hari lagi dia akan masuk dalam penyalipan. Dia tahu apa yang terjadi di hari esok. Kita engkau dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Lima menit ke depan engkau juga tidak tahu. Jangankan beberapa hari, beberapa jam selanjutnya kita enggak tahu. Kita enggak pernah tahu. Tapi Yesus tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Bahwa dia akan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan umat manusia. Bayangkan. Ini satu hal yang luar biasa. Dan pengurapan dari wanita ini. Pengurapan daripada wanita ini. Dipuji oleh Tuhan Yesus. Yang pertama yang dia lakukan bahwa kenapa itu dikatakan perbuatan wanita itu baik. Yang pertama bahwa pengurapan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Kristus, adalah penyelamat. Itu yang pertama. Yang kedua melalui pengurapan ini. Tuhan katakan apa yang dilakukan wanita ini baik. Yang kedua kenapa? Karena mengenai pengurapan ini adalah persiapan kematian. Ini bicara mengenai umat buatan bahwa Yesus akan mati. Orang-orang enggak ngerti omongan Yesus. Enggak ngerti. Dan ini yang terjadi. Bahwa dengan mengolesinya dengan minyak nerawas itu. Wanita ini mempersiapkan kematian daripada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga yang terakhir. Kalau kita baca ayat tiga. Kembali apa yang dikatakan disitu. Datanglah seorang perempuan membawa buli-buli pualam berisi apa? Iya. Kalau kita lihat datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak nerawas. Terawas yang murni. Yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu dicurahkan dan minyak itu ke atas kepala Yesus. Kalau kita melihat bahwa harga minyak buli-buli ini mungkin tiga ratus dinar. Kalau mungkin hari-hari ini mungkin bicara puluhan juta. Mungkin sampai dengan seratus juta. Dipecahkan. Pertanyaannya hari ini. Kenapa wanita ini dipuji oleh Tuhan? Karena wanita ini memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Iya. Wanita ini memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia berikan yang terbaik. Wanita ini mungkin bukan merupakan satu konglomerat. Bukan satu pengusaha besar. Tapi dia punya hati yang datang memberikan yang terbaik datang kepada Tuhan. Wow ini yang keren. Dia melihat. Saya percaya pada saat dia membeli minyak yang seharga tiga ratus dinar ini. Pada saat dia bayar minyak ini. Disitulah mulai wanita ini mengadakan yang namanya penyembahan. Dengar baik. Penyembahanmu bukan ada di gereja. Maaf. Penyembahanmu bukan hanya engkau menangis-menangis di gereja. Engkau katakan. Tapi saya percaya wanita ini pada saat dia mulai berjalan di rumahnya. Dia menuju ke toko minyak norawastu. Dan dia membayar tiga ratus dinar. Disitulah mulai start dengan penyembahan dia. Saya percaya harga minyak yang begitu mahal. Tidak mungkin ditaruh di kantong plastik. Bully-bully itu mungkin ditaruh di tempat yang begitu bagus. Dan minyak itu dibawa pulang ke rumah. Ditaruh di tempat yang terbaik. Disitulah penyembahan itu mulai. Apa itu kemudian? Dia bawa kemudian bully-bully minyak itu ke rumah Simon Kusta. Walaupun dia tidak diundang. Dia siap menanggung malu. Dan Simon bilang disitulah mulai penyembahan dari wanita ini. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia buka. Dia pecahkan leher daripada bully-bully itu. Dan dia mulai tuangkan minyak seharga tiga ratus dinar. Dia katakan inilah Tuhan yang terbaik yang aku miliki. Aku berikan kepadamu. Itulah penyembahan dari seorang wanita ini. Bagaimana dengan engkau? Apakah aku sudah kasih yang terbaik bagi Tuhan? Halo? Apakah? Kau wanita ini dikatakan saudara Lazarus Marta. Kita tahu Lazarus pernah mati. Saudaranya itu pernah mati beberapa hari dan dia menangis. Dan Tuhan bangkitkan. Saya mau bilang. Kalau engkau pernah dilawat Tuhan. Engkau pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau engkau pernah mengalami pertolongan Tuhan yang begitu dasyat. Engkau bisa kasih yang terbaik bagi Tuhan. Makanya hari-hari ini saya melihat bahwa kenapa wanita ini. Wanita yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Seharusnya sudah-sudah mengalami kematian. Tapi apa yang terjadi? Tuhan hidupkan dia kembali. Wah. Kalau engkau pernah mengalami hal ini. Engkau pernah miskin, jatuh miskin. Dan sekiranya kau makan pun enggak bisa. Dan hari ini Tuhan tolong engkau. Engkau punya pekerjaan. Masa sih kau enggak bisa kasih yang terbaik buat Tuhan? Halo? Iya. Saya mau bilang. Wanita ini mengalami begitu banyak. Dia mengalami. Saya mau bilang. Bagaimana Tuhan penyembahan dari wanita ini. Bukan ada di gereja. Halo? Halo? Tapi penyembahan dari wanita itu. Mulai pada saat dia membayar. Minyak narawastu ini. Dan dia berjalan. Datang kepada Yesus. Dia mengurapi. Itulah penyembahan wanita ini. Makanya. Maaf. Saya sering kesal. Lihat. Orang-orang yang begitu panang enteng pekerjaan Tuhan. Sekali lagi saya bilang. Saya kadang-kadang menangis. Lihat orang-orang melayani Tuhan dengan ogah-ogahan. Saya kadang-kadang melihat menangis. Orang enggak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Ya. Dengan baik saya bilang. Wanita ini mengalami kebaikan Tuhan. Dan dia balas memberikan yang terbaik. Bagaimana dengan engkau? Ya. Bagaimana dengan engkau? Apa yang sudah kau lakukan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidupmu? Kita enggak tahu. Makanya kita hanya bisa menyanyi lagu. Dengan apakah aku balas. Ya. Segala kebaikanmu. Semua nyanyian kita itu hanya di lip. Hanya di mulut saja. Tapi kita enggak pernah datang kepada Tuhan. Tuhan. Begant apa aku balas kebaikanmu. Semua yang saya ngalamin. Semua berasal daripada engkau. Ya. Bagaimana bisa? Makanya saya bilang. Saya melihat orang datang ke gereja. Datang. Ya. Enggak begitu peduli sama Tuhan. Ya. Makanya saya bilang hari ini. Kalau engkau ada pelayan-pelayan Tuhan. Engkau mendengarkan firman Tuhan ini. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya juga untuk mempersiapkan khutbah ini pun juga. Maaf. Saya perlu waktu yang begitu lama. Berjam-jam. Saya ambil saat deduh sama Tuhan. Dan saya bertanya sama Tuhan. Apa yang saya khutbah pada hari ini? Saya bilang hari ini. Makanya ambil posisimu. Pelayananmu bukan hanya di pasat kau menyembah Tuhan. Penyembahanmu bukan hanya pada saat kau keluar air matamu. Keluar ingusmu. Datang di hadapan Tuhan. Bukan cuma itu. Pada saat engkau datang satu jam sebelumnya. Engkau datang melayani Tuhan. Itulah start dari penyembahanmu. Bagaimana engkau memperlakukan barang-barang gereja. Itulah mulai dengan penyembahanmu. Ya. Dan semua omong kosong penyembahanmu. Kalau engkau tidak punya hubungan baik dengan Tuhan. Makanya saya bilang hari ini. Engkau datang kepada Tuhan. Minta ubahkan hatimu. Supaya sehingga Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan sudah berikan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan sudah berikan. Makanya hari ini saya mau bilang. Kita belajar dari wanita ini. Dia bukan orang kaya. Alkitab tidak mencatat bahwa yang namanya Maria dari Bethania. Itu bukan orang kaya. Tapi dia punya hati. Mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia punya hati bagaimana dia datang menyembah Tuhan. Dengan baik. Dia menyembah Tuhan bukan hanya di gereja. Tapi apa yang dia lakukan buat Tuhan. Biarlah hari ini. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Pemain musik saya undang ke dalam. Kalau mungkin hari-hari ini engkau adalah seorang pelayan-pelayan Tuhan. Sebelum engkau masuk dalam ibadah pelayananmu hari minggu. Hari Sabtu engkau ambil satu duk kepada Tuhan. Bicara sama Tuhan. Tuhan siapkan hatiku. Siapkan hidupku Tuhan. Kalau engkau menjadi worship leader. Bilang sama Tuhan. Lagu apa yang saya perlu angkat Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Kalau engkau seorang pemusik. Engkau mulai cari nadanya di hari Sabtu. Dan itu dikatakan itulah penyembahanmu. Bukan hanya engkau datang di gereja. Kemudian orang semua lihat. Dan engkau katakan itulah penyembahan saya. Enggak. Pada saat engkau datang berdoa sama Tuhan. Persiapan engkau masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan engkau tundukkan kepala lamad. Dan engkau katakan pakai saya Tuhan untuk hari minggu. Pakai saya Tuhan. Sehingga saya boleh menyenangkan hatimu. Itulah mulai penyembahanmu. Atau mungkin engkau seorang media. Pada saat engkau mengatur semua alat-alat media. Saya mau bilang itulah penyembahanmu. Penyembahanmu bukan hanya diangkat tanganmu di gereja. Bukan. Tapi biarlah hari ini beri yang terbaik buat Tuhan. Apa yang kau miliki hari ini datang kepada Tuhan. Bicara sama Tuhan hari ini. Saya mau berikan hatiku Tuhan. Saya mau berikan.